Masih bersama saya di Creative Money, saya mau nanya nih untuk Gigi kan, jadi kan sekarang WeCare ini kayaknya sudah cukup solid gitu, udah maksudnya sistem kinerjanya dan donatornya juga udah banyak. Rencana kedepannya gimana untuk WeCare? Tentunya scale up ya, hopefully bisa join sih dengan ekosistem-ekosistem yang memang bisa reach out ke donor yang lebih besar gitu, misalnya e-commerce atau misalnya transportasi online dan sebagainya gitu. Itu sangat potensial sebenarnya untuk kita tapen di sana sebagai penyedia donasi online-nya, itu salah satu yang kita coba reach out sih. Terus yang kedua, yang hopefully mobile app dan membership-nya itu bisa jadi sebuah community health dan community kesehatan kebaikan Indonesia lah, seperti itu. Oke, kiat-kiatnya gimana sih biar masyarakat Indonesia itu lebih terpanggil gitu untuk memberi donasi dan donasinya juga jangan yang mini-mini mikro-mikro tadi ya? Sebenarnya kebaikan apapun yang kita lakukan ke orang lain itu juga kebaikan untuk kita sendiri gitu, jadi makin besar yang kita coba kasih ke orang lain itu juga nanti apapun bentuknya kebaikan itu akan datang lagi ke kita dengan baik. Dan hopefully semua orang punya mindset itu gitu, lebih nggak self-centered ya, lebih nggak selfish gitu, supaya bisa tetap saling berbagi untuk yang lebih membutuhkan seperti itu. Dan itu kan juga nggak cuma empower orang lain, tapi juga empower kita sendiri juga. Oke. Hana gimana? Rencana ke depannya untuk duanyam? Duanyam sendiri kan kita baru ulang tahun yang kelima nih, akhir tahun kemarin. Ini masuk tahun ke-6, dan belajar dari perjalanan 5 tahun terakhir, kita ngeliat nggak bisa kalau kita tidak terlibat dalam membangun ekosistem untuk ekonomi kriya sih terutama, kreatif dalam bidang kriya. Jadi kita ingin bekerja dengan lebih banyak lagi UMKM yang memang di bidang kerajinan tangan, dan kita ingin mengajarkan atau memberikan UMKM yang lain itu kesempatan untuk bisa menggunakan sistem yang selama ini digunakan oleh duanyam. Setahun terakhir kita udah menggunakan aplikasi internal, jadi orderan semua itu udah masuk lewat handphone, ibu-ibu di desa itu udah bisa tinggal buka handphone, order orderan ini, lalu kita juga punya database untuk semua ibu-ibu kita, saat ini kan ada sekitar 1.100 ibu-ibu yang kita kerja bareng, itu kemampuan produksinya apa, dia lagi produksi apa, itu semua udah menggunakan aplikasi. Nah kita ingin menjawab demand dari pasar dengan bekerja dengan lebih banyak UMKM, tetapi bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi kita tetap bisa memonitor produksi UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, atau yang ada di Maluku, ada di NNTT, sesuaikan dengan orderan yang masuk lewat kita, karena saat ini kita ordernya sebenarnya lebih besar daripada kemampuan kita untuk memproduksi. Jadi harus diciptakan ekosistemnya, dan hopefully duanya dengan aplikasi order manajemennya ini, sampai inventory-nya bisa memberikan akses pasar, atau bisa membantu lebih banyak UMKM untuk mereka bisa memanage orderan mereka. Lebih efisien lah ya. Oke, ada rencana mungkin untuk memperluas tadi cakupannya duanya? Benar, kita tetap akan kerjasama di NTT, pastinya kita mencoba untuk lebih deep lagi supaya impact-nya di 4 kabupaten yang kita kerja saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk menambah kabupaten di NTT, kolaborasi misalnya dengan universitas di KKN Tematik, kita disperse anak-anak muda, mahasiswa dari universitas lokal, untuk kemudian menjadi seperti local leadernya di kabupaten-kabupaten baru. Kemudian di Papua, di Nabire, tetap kita juga masih kembangkan produksinya. Yang akan bertambah signifikan di tahun ini sebenarnya adalah di Kalimantan Selatan, itu kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut untuk bagaimana menjaga lahan gambut supaya tidak terbakar dengan menggunakan bahan purun, jadi si anyaman purun ini yang akan kita develop untuk diberikan akses ke pasar. Oke, mungkin ada pola-pola anyaman lain dari pulau-pulau lain yang ada rencana untuk diajak kerjasama dengan duanya? Ada sih, pastinya. Tadi purun sendiri itu yang akan paling baru, kita juga tidak menutup kemungkinan kalau ada daerah lain yang memang ingin memperkenalkan anyamannya dan ternyata pasar yang melalui duanya mesuka, itu bisa sekali kita akses, nantinya bisa menggunakan aplikasi yang duanya miliki. Sehingga tidak perlu kita membangun seluruh kantor operasional di setiap wilayah di Indonesia, itu kan lama dan sangat kosli sekali. Oke, jadi semuanya tetap dibikin secara online biar lebih efisien, tapi transparan juga gitu ya. Oke, Gigi pertanyaan terakhir untuk Gigi, seberapa optimis sih Gigi untuk masa depannya WICARE ini? Saya rasa optimis sih, so far dari government juga makin support gitu, makin ingin menggunakan potensi dana filantropi ini untuk membantu penyebaran projek-projek kesehatan ataupun juga pembayaran medis masyarakat Indonesia gitu. Jadi, kedepan kolaboratif akan makin kolaboratif action-nya, kayaknya akan makin banyak-banyak. Kemudian juga penetrasi payment online juga makin bagus, makin mudah. Orang-orang udah nggak curiga lagi dengan payment online dan sebagainya, itu akan membuat WICARE akan lebih strong aja sih gitu. Dan orang juga makin aware dengan health, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, dan itu hopefully makin meningkat sih ininya. Oke, WICARE ada rencana untuk membuka WICARE supaya lebih banyak investor kah? Iya, iya, of course, of course. Hopefully semoga bisa fundraising dengan lebih baik tahun ini sih gitu, jadinya kita bisa scale up. Duanya bagaimana ke depannya? Kalau ngeliat trend pasar sih emang semua akan kembali lagi ke biodegradable ya, apalagi melihat dengan situasi lingkungan hidup, plastik sekarang menjadi isu limbah sampah yang sangat serius. Sehingga ada tendensi untuk pasar itu kembali ke produk-produk anyaman, apalagi ternyata di dalam negeri pun ternyata sangat tertarik dengan cerita-cerita tradisional dari setiap produk. Jadi memang social conscious, environmental conscious market itu masih akan terus meningkat. Justru kanya sekarang semakin di value ya? Benar. Semakin ke sini, soalnya orang semakin terbuka matanya, semakin conscious gitu ya? Jadi kita cukup confident dari sisi pasarnya sendiri, demand. Dan kalau untuk fundraise sendiri, memang saat ini kita sedang masuk tahap fundraise tahun ini, supaya bisa tadi bekerja dengan lebih banyak UMKM dan benar-benar memaksimalkan penggunaan teknologi sih. Baik, oke. Terima kasih untuk Hana dan juga Gigi. Sukses untuk ke depannya, semoga lebih banyak social partner lainnya ya. Sehingga sama-sama bisa memajukan masyarakat Indonesia dan membantu mereka yang kurang mampu. Dan pemirsa, sampai jumpa pada Creative Money pekan depan. Saya Luisa Kusnandar, undur diri, terima kasih. Sub indo by broth3rmax